Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama URIP.info Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia Tingkat Nasional tahun 2018 Ini adalah video pembahasan soal nomor 8 Untuk nomor lain silahkan simak pada playlist kompetisi Sain Madrasah di kanal Youtube URIP RUKIM Atau di s.id.rukim Kita mulai pembahasannya Soal nomor 8 Sintesis senyawa ionik berbentuk cair pada suhu kamar yang disebut dengan ionik liquid atau disingkat dengan IL Digunakan untuk pengganti pelarut organik yang beracun Dalam suatu penelitian, IL yang mengandung kation amina dan anion klorida memiliki titik leleh 41 derajat celcius Namun, untuk aplikasi pelarut diharapkan IL ini memiliki titik leleh yang lebih rendah yaitu di bawah suhu kamar Untuk itu, anion harus diganti penggantinya apa sehingga dia memungkinkan memiliki titik leleh yang lebih rendah dari yang ada Pilihannya adalah Florin, Bromin, Selenium, Oksida Ion F-min, Ion Br-min, Se-2-min, dan O-2-min Pembahasannya Logika yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini kita masih menggunakan karakter dari sifat senyawa ionik secara umum Memang IL, ionic liquid, itu juga senyawa ionik Ini dikaitkan dengan energi kisi yang kemudian dihubungkan dengan jari-jari ion serta jumlah muatan pada ion Ukuran ion semakin besar berarti energi kisinya semakin rendah Sementara itu, jumlah muatan ion semakin besar maka energi kisinya semakin besar karena tarikan antar ion-ion semakin kuat Kalau jari-jarinya besar, otomatis dia tarikannya kan lemah sehingga mudah untuk lepas Artinya apa? Energi kisinya rendah Semakin kuat tarikannya, berarti energi kisinya semakin besar Nah sekarang kita lihat ukuran dari yang disediakan tadi Ada Fmin Fmin jari-jari ionnya sekitar 119 Kemudian O2min 126 Kemudian Brmin 182 dan Se2min 184 Se dengan Br itu relatif sama ya ukuran jari-jarinya Nah sekarang kalau kita bandingkan untuk yang segolongan Fmuatannya sama dengan Br tetapi jari-jari Br ini lebih besar jari-jari anionnya Demikian pula untuk O2min dengan Se2min jari-jarinya lebih besar Se Artinya energi kisinya Se dibandingkan O kalau sebagai pengganti Se memiliki energi kisinya yang lebih rendah Berarti titik lelainya akan lebih rendah F dibandingkan Br, Br akan lebih rendah Nah sekarang kita bisa bandingkan antara Se dan Br Se muatannya 2min Br minus 1 Semakin besar muatan, energi kisinya semakin besar Kalau semakin besar energi kisinya berarti titik lelainya semakin tinggi Oleh karena itu pilihan kita jatuh ada pada Brmin Kita lihat tulisannya Tentang hal ini nanti silakan dikunjungi weblog.urib.info Linknya ada seperti yang tampak Nah ini alasannya nanti bisa kita cermati ya Tadi sudah kita bahas itu Karena yang diperbandingkan hanya anion Katilnya kan sama nih sama-sama amina ya Amina jenis apa saya tidak tahu Maka yang dapat dipilih agar titik lelainya lebih rendah Berarti kita carilah anion yang ukurannya besar jumlah muatannya kecil Tadi sudah kita simpulkan adalah Brmin Nah ini kalau mau diperbandingkan Energi kisi kalau dibandingkan segolongan Fmin lebih besar dibandingkan Brmin Energi kisinya ya Energi kisi O2min lebih besar dibandingkan Se2min Energi kisi Se2min lebih besar dibandingkan Brmin Berarti energi kisi yang paling kecil adalah Brmin Karena muatannya hanya satu Ukurannya besar Nah oleh karena itu Brmin lah yang menjadi pilihan Pali tepat diantara yang disediakan Untuk menggantikan Ion Clmin Di dalam menghasilkan Il Ionic liquidnya Jadi jawabannya yang tepat adalah Anion dari Brmin Pilihannya adalah yang D Sekian pembahasan soal nomor 8 Sampai jumpa pada pembahasan soal nomor lainnya Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh